selamat malam semuanya welcome everyone seneng banget di kesempatan kali ini saya sasha bisa bisa menyapa nih teman-teman semuanya di acara live Instagram Samsung bersama dengan Prestige Indonesia gimana kabarnya yang mungkin lagi nonton di rumah atau mungkin masih di kantor sehat nggak boleh tuh ya ditulis komennya gimana sih kabar kalian semuanya hari ini senang banget karena Samsung Indonesia berkolaborasi dengan Prestige Indonesia kita ada rangka peluncuran perdana Samsung Galaxy Z Flip yang keren banget desainnya itu stylish banget fashionable dan mewah ini kayaknya sesuai nih karakternya sama seluruh pembaca follower dan komunitas dari Prestige Indonesia untuk itu kita pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk Prestige Indonesia atas kesempatannya karena kita bisa sharing tentang produk yang kece banget ini eksklusif di Instagram Prestige melalui acara flip your beauty nah dan pasti buat teman-teman semuanya kalau misalnya bayi udah ada di sini berarti udah tahu dong kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang pakenya bakal ngebahas putar alis nih ya tapi sebelum kita masuk ke situ pasti buat teman-teman di sini juga mungkin penasaran pengen tahu dengan produk baru kita yang Prestige banget dan pasti bisa flip your beauty persembahan dari Samsung Indonesia nah buat teman-teman acara ini juga bakal makin seru karena kita punya giveaway untuk total 5 orang pemenang yeay dan nanti bakal ada pertanyaan nggak cuma dari Sasha mungkin nanti Banggi juga pengen nanya ya sama viewers kita hari ini nanti bakal kita tanyain jadi pastikan teman-teman semuanya nonton terus live ini sampai dengan selesai dan jangan lupa juga bahwa kita ada giveaway yang sekarang lagi berlangsung di akun Twitter kita di at Samsung ID jadi pastikan teman-teman juga nanti main ke sana karena kita baru aja ngumumin bahwa salah satu desainer mulai Indonesia yaitu Ramadawan mengeluarkan karyanya yang ternyata inspired by si Samsung Galaxy Flip ini dan ternyata ada look yang bisa dipilih silahkan teman-teman langsung head over to Twitter account dipilih diantara dua look itu mana sih favorit kalian dan kenapa kalian suka banget sama look itu jangan lupa di mention di at Samsung ID dan sertakan hashtag Galaxy Z Flip once again jangan lupa hashtag Galaxy Z Flip jadi sesuai banget seperti si Samsung Z Flip ini ini kece banget loh itu yang dipegang ya tapi emang kalau misalnya aku ngeliat ya emang sih galak Z Flip ini ini kayaknya karena tadi ditampilinnya baru sekilas gitu pasti orang jadi makin penasaran ya compact banget ukurannya ih apalagi nih aku juga lagi pegang salah satu variannya yang warnanya adalah mirror black dan kayaknya Bang ini pegang yang warna satu lagi ya aku punya yang ungu ini si mirror purple juga gak gemes banget tapi ngomong-ngomong ini ya salah satu yang membedakan si smartphone ini adalah ya compact banget ya ya dia compact dan handy terus menurut aku formula dia attack attention karena unik dan kelihatan gak mainstream terutama nah itu jadi ini banget ya tapi kalau misalnya kita ngomongin jadi hari ini jadi hubungannya apa dong sebenernya si Samsung Galaxy Z Flip ini ya sama melukis-lukis alis kita hari ini satu lagi karena yang aku paling suka adalah screennya dia sangat menarik dengan si Infinity Flex Display wow aku kasih lihat ya oke boleh kan ini boleh banget ini sambil ya jadi kita peragain kita kasih lihat buat para viewers kita hari ini seberapa keren dan seberapa fashionable sih sebentar aku pastikan tadi selfie-selfie aku yang gak bikin malu dulu oke ini sambil kita lihat ya Infinity Flex Display nah kece banget ya jadi memang ini jadi fleksibel banget buat temen-temen semuanya mau kita display di bentuk seperti ini atau misalnya mau dilupet seperti ini jadi ini super kece banget nah sekarang kita akan langsung aja lanjut ke sesi kita nah sekali lagi buat temen-temen semuanya para viewers yang udah nonton sekali lagi jangan kemana-mana karena bakal ada giveaway yang pengen tanya-tanya boleh ayo drop your comments langsung aja ketik kira-kira pengen ngobrol apa sih Sambangi di sini langsung aja kalau gitu kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya dan jangan lupa bahwa untuk di Galaxy Z Flip ini nanti bakal ada kira-kira promo menariknya kayak hmm makanya ditantengin aja tuh slide kita hari ini langsung ya kalau gitu kita akan masuk ke dalam sesi melukis melukis ini judulnya jadinya melukis ya udah bukan cuma bikin alis doang melukis alis nah sekarang masuk nih kita sudah boleh gambar alis sekarang? eh boleh banget yuk pertama yang harus disiapkan? yang harus disiapkan pencil alis hari ini aku pakai Ultimate Definer dari We Are Beauty oke lihat warnanya matching-matching ayah ampun matching banget gemes ya kalau gambar alis itu kan yang paling menentukan itu ada jenis alat yang digunakan teknik sama seberapa seberapa apa ya karakter yang mau kamu create gitu nah hari ini aku mau mulai dari pengetahuan yang paling umumnya dulu alis itu ya sangat dipengaruhi oleh bentuk wajah dan bentuk mata nah sekarang Tasya mau ikutan gambar atau ada pegang pensil nggak? nah boleh nih kayaknya sambil nanti mungkin aku gambar juga kelihat tapi sambil aku ngeliat nih ini sebenernya salah satu pertanyaan juga yang banyak ditanyain sama orang-orang nih Mbak Anggi gimana kita bisa nentuin nih sebenernya yang cocok sama bentuk muka kata harus disesuaiin tapi raunya aku cocoknya sama yang nukik yang tipis yang tebel gitu kan yang panjang atau pendek gitu gimana kita caranya oke jadi sebenernya gini kesulitan yang biasa ditemukan orang itu adalah kenapa sih alis gue susah banget simetri selalu nggak sama dan selalunya jadi nggak pernah balance gitu nah satu yang harus diperhatikan kalau memang muka kita kanan dan kiri itu tidak sama itu yang namanya natural asimetri makanya fungsi si alis ini dia harus menyeimbangkan menjadi penyeimbang untuk menyempurnakan wajah yang tidak simetris menjadi lebih ideal gitu oke yuk kita sama-sama nih aku jadi ikutan udah standby juga karena ini kayaknya sayang banget kalau dilewatin kesempatannya sambil kita gambar-gambar alis sama-sama ya jadi mungkin yang nonton di rumah sambil tonton sambil mempraktekan boleh banget dong oke pertama kita mulai ya yuk oke pertama sorry aku hari ini memakai Ultimate Definer warna dusty smoke oke pertama kalau biasanya kita temukan pangkal alis pangkal alis itu biasanya di kita bagi dua wajah kita terus kita tarik garis dari cuping sini cuping ke atas sini ini adalah titik bermulanya alis jadi dari cuping hidung ya ini gampang banget karena tinggal pakai si pensil kita ada udah garis terus ya udah ketahuan nih titik mulanya berarti dari mana ya oke oke aduh seru banget ini bisa langsung ngaca iya ini aku buka flipnya dulu karena biar ngacanya lebih jelas jadi kalau perempuan kan tau sendiri ya maunya praktis ini bisa begini bisa begini juga enang banget ya karena dari yang bagian depannya ada ini pun juga namanya makanya near black sama near purple gitu ya karena emang kita juga bisa ngaca dari tempat luarnya aja aku suka karena mempermudah sih buat aku gak ribet bener banget i'm in handy and compact yang seperti kamu bilang tadi aku lupa mau ngasih tau yang paling aku suka adalah nah masuk ke semua tas mungilku bener banget apalagi sekarang kayaknya udah mulai banyak ya orang-orang tuh kayaknya mulai beralih ke tas yang mungil-mungil gitu yang kecil-kecil gitu kan karena lebih praktis dan lebih simpel nah oke jadi tadi kita lanjutin dulu ya setelah tadi kita udah menentukan garis mulanya tadi dari si cuping hidung kita terus apa lagi nih bang yang harus dilakukan oke biasanya orang yang sering lupa itu adalah pada saat dia bikin alis tangannya itu tidak apa ya dia lupa untuk bertumpu jadi jadi dia selalunya membuat garis jadi tidak rata gitu harusnya kalau tips dari aku itu jadikan kelingkingmu porosmu oke kan presisi adalah kunci jadi biar lebih presisi kelingking ditaruh di wajah terus baru dibuat garis bawah sehingga kalau kamu pakai kelingking kalau kamu bertumpu dengan enggak sangat beda sekali hasilnya pada saat kamu tidak bertumpu biasanya garisnya lebih tidak stabil kalau kamu bertumpu kamu bisa mengontrol layer dan apa ini namanya layer dan stroke-nya gitu ya density 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 dari si warna pencil gitu nah kalau ini sudah benar udah pasti ke belakangnya hasilnya akan lebih natural oke jadi enggak aku paling sebel biasanya kesalahan yang paling umum juga pangkal itu jadinya ngeblok jadi kotak gitu ya kotak jadi biasanya muka terlihat kaku oke handphone udah bagus tas udah bagus tapi kalau alis jelek kan risih kan kayak ada yang kurang gitu kan nah kayaknya semuanya emang mesti pas fashion stylish termasuk juga gambar alisnya oke ya bener nah ini sambil aku juga boleh nih ya bacain nih karena pastinya si Galaxy Z Flip ini kan modern banget nah tadi ngomongin soal trend juga ya buat temen-temen semuanya tadi trend sekarang tas udah mulai beralih tas yang kecil-kecil tadi sempat ada temen disini yang nanya ini katanya Mbak Angie gimana nih trend alis 2020 ini seperti apa sih pas sekarang mulai bertahan dengan si feathery brows itu atau mungkin sekarang udah mulai berubah lagi alis apa nih yang bakal nge-hit oke kalau kita bicara alis trend alis sebenernya sekarang kita lagi sering apa sih mengembar-gembarkan self-love self-care jadi biasanya dalam menggambar alis aku tidak pernah menggambar jauh dari bentuk aslinya nah dari situ misalnya kita mau bikin lebih busikah atau lebih arch atau malah lebih flat itu biasanya sesuai secara tapi di luar trend biasanya aku kembalikan dan aku ingat lagi untuk kembali ke karakter kita karakter apa yang mau ditunjukkan gitu oke sambil lanjut lagi berarti ya oke tadi kan kita udah temukan titik si titik pangkal alis kan nah lalu untuk menemukan puncak alis biasanya aku lakukan ini tarik garis lurus dari cuping ke bola mata terluar nah ini puncak alis oke ini jadi supaya kita bisa menentukan simetri yang pas gitu ya ya lalu yang ketiga kita tentukan ujung alis biasanya sampai mana sih gitu nah ini nanti banyak nih apa yang bisa kita jabarkan dari sini karena biasanya ujung alis ini menentukan kelihatan kita kelihatan sedih kita kelihatan tirus gitu karena secara Feng Shui kalau ada yang percaya Feng Shui ujung alis belakang tidak boleh lebih turun dari alis depan kenapa karena kita kelihatan sedih gitu dan makanya aku selalu menganjurkan kalau bikin alis itu tidak boleh turun dari pangkal depan gitu nah lalu selanjutnya tadi kan aku bilang paling seorang mana sih mbak biar kelihatan tirus nah kuncinya di ujung alis lagi yaitu dibikin lebih sedikit panjang supaya muka kita lebih kelihatan kecil kecil oh ini tips yang bermanfaat banget nih terutama apalagi kalau cewek-cewek gitu ya biasanya pengen nyari mana sih caranya supaya bisa memanipulasi seolah-olah kayaknya bentuk muka kita tapi dengan 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 menggunakan alis gitu nah sebenarnya tadi tips-tips yang aku kasih itu kunciannya banget sudah 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 pasti applicable dan tidak mungkin membuat kamu apa namanya salah dalam menggambang alis bener banget jadi tadi bisa diikuti sekali lagi buat teman-teman semuanya kenapa sih sebenarnya kita juga sharing hari ini karena pengen banget dong kalau misalnya kita jadi orang yang stylish kita udah fashion banget terus udah gitu smartphone kita udah kece banget penampilannya total looknya harus oke gitu kan jujur juga oke tasnya oke alisnya pun wajahnya pun juga harus oke nah jadi bisa diikuti nih tips-tips dari si Mbak Anggerafli disini oke nah sambil kita ngeliat disini ya kita lanjutin lagi si gambar alisnya nah tadi mungkin sekali lagi kalau teman-teman semuanya kalau misalnya pengen nanya-nanya juga boleh nih nah tadi ada juga nih yang bilang bener gak sih Kak Anggi kalau warna alis itu lebih baik disamain nih sama warna rambut kita soalnya kan banyak juga nih teman-teman yang mungkin pakai pensil alis yang warnanya lebih terang atau mungkin pakai warnanya nyamannya pengennya yang hitam banget nah jadi sebenernya gimana sih patokan patokan untuk warna alis yang paling benar adalah ambil shade termuda atau tertua yang ada di rambut kamu itu udah pasti bener tapi tapi mari kita ubah paradigma kalau kita harus stick di satu warna tertentu karena sebenernya warna alis itu biasanya portrait our character let's say kamu lagi pengen kelihatan bold gitu cari warna yang lebih gelap kamu ingin kelihatan glamour gitu lebih mungkin kamu bisa pakai warna yang lebih coklat yang lebih banyak coklatnya kalau kamu mau lebih calm kamu bisa pakai warna yang lebih ashy atau soft jadi ala drama korea itu loh itu juga lagi in banget gitu ya teman-teman banyak ngikutin disitu kita bisa bisa main karakter kita yaitu melalui si warna-warna tadi kalau bentuk kan sudah kita asin dengan wajah kita kan nah tapi warna tadi kita bisa lebih main ke karakternya jadi oke nah berarti kan ada satu lagi ya Mbak Anggi ya jadi kalau misalnya kita gambar alis itu juga kayak nggak ada saklak atau patternnya harus gambarnya bentuknya seperti apa gitu ya jadi kita bisa sesuaiin juga sama ya moodnya kayak apa betul mungkin sambil ini jadinya kayak ngobrol-ngobrol sambil ngalis bersama ya mungkin sambil kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya nah tadi seperti Mbak Anggi bisa melakukannya mudah sekali dengan si Galaxy Z Flip ini dan kan kalau aku bisa ngaca langsung dari sini aja karena ternyata memang akhirnya juga udah reflektif banget jadi kayaknya cocok buat para cewek-cewek atau siapapun yang pengen dikit-dikit oh quick touch up atau ngecek gimana looknya udah oke atau belum ya kan Mbak Anggi mungkin boleh lanjut lagi dikasih takut tips aku boleh kasih 2 pertanyaan gak ih boleh banget untuk giveaway kita udah mau bagi-bagi hadiah ya boleh ya ampun boleh ayo buat teman-teman semuanya oke pertanyaan dari aku adalah apa 2 varian warna Samsung ih gak sorry sorry apa 2 varian warna Samsung Galaxy Z Flip nah gampang ya sekali lagi langsung aja diketik jawabannya 2 varian warna dari Samsung Galaxy Z Flip ini gampang banget karena tadi aku sama Banggi udah ngebahas dari awal aku pegang 1 warnanya dan Banggi juga pegang 1 warnanya kita lanjut pertanyaan 1 lagi apa berarti Banggi tadi di awal aku sempat suka salah satu feature dari si Z Flip ini apa sebutan layar Samsung Galaxy Z Flip oh sebutan layarnya oke jadi ya itu dia pertanyaannya apa sih sebutannya untuk si layarnya yang canggih banget dari si Galaxy Z Flip ini langsung aja jawab di komen nanti kita akan cari yang jawabannya tepat dan yang paling cepat karena buat pemenang yang bertuk bisa mendapatkan hadiah yaitu JBL Dual NC dan nanti akan kita umumin jadi jangan kemana-mana nah berarti sekarang Banggi thank you so much udah sharing sama kita semua dan pastinya tetap sehat tetap semangat dan mudah-mudahan setelah nonton ini teman-teman semua bisa jadi ngalis yang lebih oke lagi ngikutin tipsnya Banggi ya oke thank you thank you terima kasih banyak Banggi jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang udah nonton setelah kita udah mengikuti tips dari Banggi rasli termasuk juga menjawab 2 pertanyaan pertama artinya masih sisa berapa ya ush masih ada 3 lagi makanya pantengin terus jangan kemana-mana terutama buat teman-teman yang penasaran emang sebenernya sekeren apa sih si Galaxy Z Flip ini maka dari itu langsung aja kita akan kasih lihat ada sedikit tontonan nih ada trailer Love in Motion brought to you by Samsung Galaxy Z Flip ini dia cinta selalu punya caranya sendiri untuk menyatukan dua hati kalau cinta hadir karena takdir percayalah aku dan kamu dan sungguhnya kita adalah satu Madrina will you marry me? yes I will oke jadi buat teman-teman semuanya yang ada disini sekarang kita bakal ngelanjutin gimana nih apakah masih semangat pengen tau emang sebenernya seberapa kece seberapa fashionable dan seberapa stylish sih si Samsung Galaxy Z Flip ini sekarang saya juga gak sendirian karena ternyata saya juga ditemani oleh representatif dari Samsung yaitu Mas Taufi Kulfurkorn selaku I Am Product Marketing dari Samsung Elektronik Indonesia selamat malam Mas Taufi selamat malam Sasha how are you? fine thank you sehat ya sehat ya kelihatan happy semangat malam hari ini kayak kita yang dari tadi dari cewe tadi udah ngebahas gimana gambar alis yang kece jadi gimana alisnya udah cocok lah ya nih kayaknya buat tampil ya kan pake Samsung Galaxy Z Flip nah sekarang temen-temen udah banyak banget yang penasaran nih Mas Taufiq dari tadi aku sama Mbak Angie ini udah amazed banget karena pertama tadi kan warnanya udah kece banget kan nah tapi ternyata bisa dipake compact bisa dipake di tasing kecil terus bisa juga kita bisa ngelipet seperti ini tapi masa taunya itu doang kita kan juga penasaran Mas pengen tau fitur lainnya sebenernya apa sih yang dimilikin iya langsung aja ya nih saya sekalian mau share nih kira-kira kelebihannya apa aja sih Galaxy Z Flip gitu kan selain mungkin tadi udah tau ya kalau misalnya buat alis bisa lebih canggih lebih apa gitu ya ini alhamdulillah saya alisnya ada nih jadi udah gak perlu lagi bikin-bikin alis gitu ya jadi tapi buat temen-temen nih kayak tadi selain buat apa namanya bikin alis lebih rapi dan lebih cantik gitu ya Z Flip itu bisa buat apa sih gitu jadi yang pertama kita akan ada beberapa kenapa sih Galaxy Z Flip itu diluncurkan gitu karena memang dari Samsung Indonesia sendiri kita udah memperkenalkan smartphone foldable ini itu udah ada Z Flip ini yang kedua yang pertama adalah Galaxy Fold which is itu kita launching itu Desember yang lalu yang keduanya adalah Galaxy Z Flip apa sih kira-kira bedanya Galaxy Fold dengan Z Flip gitu kan kenapa harus ada Galaxy Z Flip ini mungkin kita udah lihat juga ya tadi udah buat foto-foto udah buat ini karena memang yang pertama bentuknya itu compact dan fashionable banget gitu jadi mungkin buat temen-temen juga gitu ya kalau pas pake Z Flip itu keliatan banget wah ini beda banget nih gitu bentuknya iconic banget gitu kan terus kalau misalnya temen-temen tau sendiri mungkin selama ini kan smartphone itu kan membesar-membesar-membesar gitu kan layarnya kan yang tadinya mungkin 5 tahun yang lalu masih 3-4 inch gitu kan dan sekarang udah 6-7 inch gitu tapi semakin besar itu kita semakin oh kok jadi susah ya untuk dibawa-bawa ya gitu ya terutama mungkin untuk yang perempuan gitu ya buat yang mungkin tasnya yang lebih kecil lebih kecil gitu kan nah susah jadi dibawa-bawa makanya ada teknologi foldable phone ini ada Galaxy Z Flip gitu jadi kalau misalnya dibandingin sama dengan smartphone yang ada sekarang layar Z Flip itu sendiri itu 6,7 inch gitu jadi lumayan besar gitu ya jadi kalau misalnya compare itu kita bisa lihat kita bisa compare ini lebih besar daripada S10 Plus atau kurang lebih sama ukurannya dengan Note 10 Plus gitu jadi layarnya ketika dibuka gitu jadi besar banget dan layar Z Flip sendiri ini teknologinya baru gitu dibandingkan dengan sebelumnya ini mempunyai teknologi Samsung Ultra Thin Glass gitu jadi emang kaca yang bisa ditekuk gitu itu jadi cukup canggih ya jadi memang selain juga stylish jadi Z Flip sendiri ini juga punya teknologi yang sangat canggih gitu dan terus yang baru lagi dibandingkan dengan foldable sebelumnya Z Flip sendiri ini punya teknologi free stock hinge gitu jadi di sini hinge nya atau engselnya itu bisa berhenti mulai dari 90 derajat ini kita bisa langsung coba aja ya Mas Tatiq yang ngomong aku yang meragain gimana tuh boleh banget boleh banget saya meragain ya ini sebenarnya aku lihat nih karena bener banget tadi ada komen compact masuk mas pesta iya bener banget iya bener banget karena itu adalah problema semua perempuan begitu udah harus pergi ke pesta pasnya kecil-kecil terus handphonenya bingung iya taruh dimana nih handphonenya itu rentan aduh ketinggalan lah taruh dimana nah sekarang iya tinggal dimasukin aja oke sekarang ini gimana tadi jadi pertama kan dalam keadaan terlipat nih terus kita buka ya kan ini keadaan terbuka ini 6,7 inch bisa dilihat layarnya sangat besar gitu ya nah dengan adanya free stock hinge jadi dia gak perlu ketutup begitu dia dilipat dia bisa berhenti di tengah-tengah gitu kan fungsinya sih buat apa sih berhenti di tengah-tengah itu jadi misalnya nih kita mungkin kan sekarang itu lagi jaman banget OOTD youtuber vlogger segala macem gitu kan bener banget ketika misalnya di misalnya dalam keadaan terbuka ini layarnya fullscreen itu semuanya buat navigasi foto gitu ya buat foto semuanya nah tapi ketika dilipat ini bisa dilihat nah layarnya itu di bagian atas itu akan jadi viewfinder itu bagian atas sementara bagian bawah sendiri itu akan menjadi kontrol dimana kita bisa merubah misalnya kita mau jadi foto video zoom in zoom out segala macem itu modenya bisa langsung diubah jadi ada di kontrol yang bawahnya ini gitu loh jadi selain itu juga dalam keadaan seperti ini ini bisa jadi kayak tripod mini gitu kan karena bisa langsung didudukin aja nih mungkin bisa coba didudukin gitu kan kalau lagi live aja ya kan iya bener iya bener gak perlu bingung taruh handphonenya pake jatoh jatoh aduh ini kayaknya sekarang nih pakai si Galaxy Z Flip bisa ditaruh gitu aja ya kan iya bener nah jadi terus juga kan kalau Samsung sendiri kalau misalnya dia mau apa namanya ngambil take picture itu bisa langsung dengan pakai high gitu jadi bisa pakai pump gitu bisa langsung diginin itu bisa langsung take picture jadi bisa OOTD dari jauh gitu jadi gak perlu pakai timer gitu kan kayak gitu selain itu kan pasti pada nanya-nanya Z Flip itu punya layar berapa sih emang cuma layar dalamnya aja itu ada dua layarnya jadi yang di dalam itu tadi 6,7 inch sama yang di luar ini ada layar kecil nih tapi terus pasti pada temen-temen pada nanya ini fungsinya apa ya layar kecil di luar gitu emang ada bisa buat apa sih gitu buat lihat jam bener itu yang pertama pasti bisa buat lihat jam ada tentu aja ada jadi nah yang paling mungkin bakal sering dipakai layar luarnya itu bisa buat langsung quick selfie hah? bisa quick selfie ngelihat dari layar itu? iya nah tiba gimana caranya mau tau gak caranya jadi caranya adalah yang pertama kita kan tangan kita kan biasanya mana sebelah kanan ya jadi di tombol power ini kita cukup klik tekan dua kali tuk tuk gitu kan nah nanti disini langsung jadi viewfinder oh wow langsung muncul wajahku loh disini ternyata iya langsung jadi viewfinder nah terus ngambil gambarnya gimana ngambil gambarnya apa pakai volume kalau disini karena harusnya kan dalam posisi normal itu dia jadi volume up tapi karena dia posisinya terbalik jadi volume down jadi tinggal dipencet aja sekali tuk gitu nah itu langsung dia ngambil gambar dalam posisi kayak tadi gitu dalam posisi tertutup gitu ini tadi nih gambarnya yang diambil nih jadi ini mungkin dalam keadaan di di studio ya jadi mungkin gambarnya kayak gini lah dapetnya gitu kan jadi keren banget loh jadi ternyata bahkan bisa foto dalam keadaan handphone ini tertutup dan ini kece banget hasil fotonya aku bisa lihat disini aduh ya ampun keren banget iya nah selain itu ada lagi nih di layar luar ini bisa buat apa aja sih layar di cover display kita sebutnya ya itu bisa buat notification jadi apapun ada notif misalnya whatsapp message telepon dan segala macem itu bisa langsung muncul di luar dan kalau misalnya kita lagi ada notifikasi misalnya katakan lagi whatsapp ketika kita buka disini kita ketuk terus kita langsung masuk ke dalam handphonenya itu akan langsung ke aplikasi whatsapp gitu jadi emang ada app continuity kita sebutannya jadi itu beberapa aplikasi sudah kompetibel dengan app continuity jadi ketika di luar kita tap apa dia langsung akan kebuka aplikasinya gitu nah selain itu yang terakhir dia bisa juga nerima telepon dalam posisi ketutup nah itu yang lumayan terus jadi kayak gak perlu misalnya kan kadang-kadang kita mungkin tangannya lagi dalam gak bisa nerima telepon gitu ya jadi dalam klien tertutup langsung aja dibuka set di slide nanti biarnya kan ada notifikasi disini di slide aja langsung nanti disitu langsung bisa nerima telepon tapi memang suaranya langsung ada di speakerphone jadi memang suaranya langsung besar cuma mikrofonnya ya biasa aja jadi kita bisa nih dalam keadaan tertutup langsung terima telepon gitu jadi terus juga ngomong-ngomong lagi nih balik lagi ke layarnya ini layarnya resolusinya lumayan tinggi jadi layarnya full HD dengan rasionya itu 21 banding 9 21,9 banding 9 jadi buat teman-teman yang sekarang kan mungkin suka banget nih nonton apapun itu ya bisa kayak drama bisa film terutama movie ya movie dengan format 21 banding 9 dan begitu di izit itu bakal full layarnya gitu karena udah gak ada lagi black bar black bar itu karena memang rasionya udah sama dengan yang ada di movie gitu oke nah mas Sofik ini aku juga yakin kayaknya kalau dari tadi teman-teman nih kayaknya ampsias banget banyak juga nih yang komen yang tanya-tanya dan mungkin juga penasaran nih yang menang giveaway sebelumnya dan ternyata kita juga masih punya kan sisa ada 3 hadiah lagi nah buat teman-teman semuanya sekarang kita akan break dulu 1 menit tapi jangan kemana-mana yang pengen ikutan giveaway kita masih ada 3 langsung join lagi ya karena nanti kita akan langsung ngumumin beserta juga kali aja mas Sofik mau kasih bocoran harganya berapa harus mungkin promonya apa nanti nanti kita akan kasih tau sebentar lagi jadi jangan kemana-mana kita break dulu dan langsung masuk lagi ya see you soon oke semuanya welcome back balik lagi masih bersama dengan Samsung Indonesia dan prestasi Indonesia dan hari ini kita masih ngobrolin tentang kecengihannya si Samsung Galaxy Z Flip yang baru aja masuk ke live ini langsung pantengin karena masih bersama dengan aku disini ada Mas Tofik mas Sofik lagi nih ya tadi kita baru sempat ngobrolin tentang fungsi daripada si displaynya terus tadi juga bisa fotonya seperti apa nah oke jadi udah teriakini banget nih aku soal si foto-fotonya terus kalau fitur lain ada lagi nggak yang lebih kece yang bikin kenapa sih kita harus bawa pulang si Samsung Galaxy Z Flip ini sekarang juga iya jadi memang Galaxy Z Flip ini masuk ke dalam kategori flagship di Samsung sendiri gitu ya jadi memang sebagai flagship itu jadi dia mempunyai spesifikasi yang sangat tinggi gitu ya jadi kalau misalnya temen-temen pikir wah ini handphone fashion yang maksudnya buat gaya-gaya doang enggak gitu karena memang teknologi dalamnya spesifikasi juga sangat tinggi gitu ya jadi prosesnya punya snapdragon 855 plus itu juga RAM nya 8GB dan internet storage nya 256GB jadi memang temen-temen nggak usah khawatir gitu akan kehabisan video-video foto-foto dan video-video selfie nya atau OOT nya itu nggak usah khawatir karena storage nya itu gede banget gitu dan Z Flip sendiri juga punya dua warna jadi ada mirror black sama mirror purple nih buat yang belum jawab dan mungkin kelewatan yang tadi ya jadi emang ada dua warna yang tadi jual mirror black dan mirror purple gitu jadi dan dia punya tiga kamera jadi di depan ada satu kamera untuk selfie dan di diluarnya itu ada dua kamera buat white dan tele gitu jadi white dan ultrawide gitu jadi emang ada tiga kamera di Galaxy Z Flip ini gitu selain yang tadi udah disebutkan fitur nya bener banget jadi emang ya kalau misalnya aku ngeliat dari pilihan warnanya walaupun emang dia stylish dan fashionable banget tapi ini nggak terbatas berarti si Z Flip ini berarti handphone cewek gitu kan enggak dong karena kita juga punya pilihan si mirror black yang super keren terutama buat cowok pun juga oke banget nih kalau pakai ini iya bener bener dan Toph tuh udah ketahuan bahwa wah lo pakai Z Flip yang baru ya iya kan karena udah ketahuan nih dari tampilannya bener bener oke nah sambil kita lanjut juga sekali lagi buat temen-temen semuanya kita nanti masih akan ada giveaway jadi don't go anywhere karena nanti aku sama mas Tophic disini akan kasih pertanyaan jadi dengerin terus obrolan kita karena kali aja apa yang lagi kita obroling disini bakal kita angkat jadi pertanyaan dan nanti bisa langsung mendapatkan hadiah menarik dari kita dan pastinya kalau misalnya ada yang tertarik nih mas Tophic oke gue pengen banget nih sama si Z Flip ini terus kalau mau beli kemana dong? jadi bisa langsung aja ke www.samsung.com.id nanti disitu bisa langsung ada penawaran menarik disitu jadi temen-temen bisa langsung aja ke websitenya Samsung disitu juga ada semua warna ada jadi bisa pilih warnanya terus mungkin juga yang mau tadi mungkin kecepetan gitu ya atau kelewatan fiturnya apa sih yang tadi disebutin sebenernya itu di websitenya langsung ada gitu di websitenya langsung ada fitur-fiturnya mau kameranya kayak gimana layarnya kayak gimana seperti yang tadi disebutin terus sebenernya bisa ngapain aja sih contoh-contoh kira-kira yang mau kita lakuin sama Z Flip itu bisa banget jadi langsung ke www.samsung.com.id wah jadi pastikan temen-temen disini gak ketinggalan ya ini untuk menawaran menariknya nah buat mas Tophic juga aku mungkin pengen tanya lebih dalam lagi nih si seputar Galaxy Z Flip dari tadi kita udah ngomongin tentang fitur kamera ya kan mungkin aku pengen tau juga dong apalagi kalo jaman sekarang ya kita udah ada yang balik ke kantor tapi masih WFH juga gitu ya atau mungkin masih ada yang di rumah terus nah kita kan bisa butuh hiburan-hiburan juga dong ya kan misalnya diisi dengan nonton-nonton serial-serial favorit nah itu kira-kira cukup oke gak sih dilakuin di Samsung Galaxy Z Flip ini ah bisa banget gitu jadi kalo misalnya emang temen-temen masih mau masih WFH nih di rumah nih atau emang kadang-kadang sambil di jalan gitu sambil nonton di Z Flip gitu itu bisa banget gitu karena emang internal memory nya itu ada 256GB gitu jadi kalo misalnya biasanya temen-temen pake download di aplikasi video-video gitu ya maksudnya aplikasi streaming misalnya mau download atau mau streaming streaming kan udah pasti bisa nih tapi kalo misalnya sukanya tuh download dulu di rumah gitu kan buat di jalan gitu kan itu kurang lebih kalo misalnya satu film 300M itu bisa ya ratusan film yang bisa masuk ke situ gitu bahkan itu jadi satu serial gitu atau satu movie itu bisa langsung masuk ke dalam galaksi Z Flip dan banyak banget jadi gak usah khawatir kalo kita mau nonton di Z Flip itu itu pasti bisa banget dan layarnya sendiri udah dynamic AMOLED dimana ini layarnya super terang dan kalo jadi gak usah khawatir kalo misalnya lagi di bawah sinar matahari gitu ya kalo kebetulan sambil jalan misalnya gitu ya itu gak usah khawatir karena layarnya dynamic AMOLED jadi keterangannya cukup tinggi gitu jadi di bawah sinar matahari tetep bisa kebaca nah ini jadi dipastikan oke banget ya terutama buat temen-temen semuanya yang pengen menikmati hiburan ini juga oke banget sih si Samsung Galaxy Z Flip wah ini juga ada beberapa yang komen ya bilang katanya cinta banget deh sama Samsung gitu katanya HPnya oke banget pengen banget nih tadi juga sempet ada yang nanyain oke pernah lihat juga reviewnya katanya kekuatannya juga oke banget nah ini nih jadi buat temen-temen semuanya Mas Afiq mungkin ada satu pertanyaan juga nih biasanya kalo kita punya phone apalagi this is something new kan kita balik lagi ke si foldable phone nah tapi begitu foldable phone concernnya adalah kalo misalnya handphone ini kita buka tutup buka tutup buka tutup sebenernya si Samsung ini kuat gak sih dibuka tutup terus oh gitu iya jadi memang itu mungkin teknologi baru gitu ya jadi temen-temen tuh kayak masih eh agak worry ini kuat gak sih aku worry iya enak nah jadi untuk semua foldable phone terutama Galaxy Z Flip ini ya itu kita Samsung sendiri punya memberikan cara gratis kepada pembelinya namanya Samsung Premier Service dimana di service ini gitu pertama bisa layanan langsung ke customer service Samsung elektronik Indonesia itu langsung ke langsung VIP lah gitu yang kedua itu ada setahun warranty untuk mengganti layarnya dengan membayar sangat minimum lah jadi karena memang kalo misalnya yang takut-takut yang retak apa segala macem untuk Z Flip sendiri cukup membayar kurang lebih sekitar 1,5 juta gitu jadi untuk ganti layarnya kalo misalnya di compare dengan smartphone Super AMOLED yang lain itu sangat murah gitu jadi selama 1 tahun gak usah khawatir gitu kalo misalnya layarnya sampai kenapa-napa karena udah ada Samsung Premier Service yang bisa yang punya perlindungan terhadap layarnya gitu kalo sampai kenapa-napa gitu ya itu bisa langsung aja dibawa ke service center langsung diganti dengan adanya Samsung Premier Service jadi gak usah khawatir dan kekuatannya sendiri itu memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya karena sudah menggunakan Ultra Thin Blast gitu jadi itu untuk dilipat berapa kali itu kita juga udah udah kita coba berapa ratu ini kita menjamin sampai dengan 200 ribu kali lipatan ini kalo misalnya diasumsikan sehari kita buka-buka tutup ngelipat itu sekitar 100 kali itu masih bisa 5 tahun buat dibuka tutup dilipat gitu oke jadi sekali lagi ya apalagi tadi dengan beberapa fitur yang udah dijelasin sama mas Sophie gitu ya ada hal-hal yang bahkan bisa kita lakukan tanpa harus membuka tanpa harus kita flip gitu kan tadi kamera foto aja bisa dalam kondisi tertentu juga nah oke jadi kalo misalnya buat temen-temen semuanya yang udah penasaran dan pengen langsung mendapatkan offer yang menarik kita langsung aja menuju ke www.thamsung.com tapi sekarang sesuai dengan janji kita ya mas Sophie ya kita bakal bagi-bagi hadiah disini gimana kalo kita langsung aja bacain pertanyaannya dan sekali lagi buat temen-temen yang nonton ayo yang tau jawabannya langsung buru-buru ketik aja karena nanti kita akan lihat siapa yang jawabannya paling cepat dan paling cepat dan nanti berhak untuk mendapatkan hadiah yang oke banget langsung aja kalo gitu pertanyaan pertama dari mas Sophie gimana mungkin bisa dibacakan pertanyaannya ya jadi pertanyaan yang pertama udah siap nih ya temen-temen ya ada berapa kamera yang dimiliki oleh Samsung Galaxy Z Flip aku tau tapi aku gak boleh ikutan nih ya mungkin mau diulang lagi ya pertanyaannya supaya ini ya boleh boleh ada berapa kamera yang dimiliki oleh Samsung Galaxy Z Flip gampang banget gampang banget tadi udah sebut udah disebutin ya udah dikati tahu di depannya ada berapa terus di depannya ada berapa terus di depannya ada berapa jadi style-nya ada berapa gitu kan kameranya langsung aja ketikan oke sambil kita lanjut ya pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya ini berarti adalah untuk pemenang yang keempat ya ya oke pertanyaannya adalah apa istimewaan material layar dari Samsung Galaxy Z Flip kenapa dia special gitu kan kenapa dia istimewa nih iya material layarnya Samsung Galaxy Z Flip ini dari tadi maksudnya udah nyebut-nyebutin terus nih iya kan yang bikin dia jadi canggih banget dan teman-teman semua jadi gak perlu khawatir bisa menikmati layarnya yang cantik bisa menikmati layarnya yang oke banget tapi pastinya super canggih sekali lagi apa tadi namanya oke kita lanjut dan pertanyaan yang terakhir pertanyaan yang terakhir ini adalah untuk yang kelima berarti ya pemenang kelima udah siap teman-teman semua ayo langsung diketikin kalau tahu jawabannya last question is mas topik lagi nih oke langsung aja ya jadi berapa sim card yang bisa dimasukkan ke Samsung Galaxy Z Flip hmm berapa sim card ya berapa ya sim card nya yang bisa dipakai ya di Samsung Galaxy Z Flip langsung aja tulis jawaban kalian di kolom komen nah sambil menunggu kita sambil nyari siapa teman-teman disini yang udah berhasil menjawab dengan benar dan kita akan umumi ini adalah pertanyaan yang dari tadi udah nongol 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 terus di kolom komen mas topik pertanyaannya adalah jadi kira-kira harganya berapa sih di Samsung Galaxy Z Flip ini sebelum di kan berarti ya karena ini kan dikasih tahu ada promonya ada special offer nya ya iya nah jadi buat teman-teman untuk untuk Galaxy Z Flip ini kita mulai jual di harga Rp 23.888.000 gitu itu ada 2 warna 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 mirror black dan mirror purple gitu jadi bisa langsung didapatkan tinggal pilih 2 warna itu itu sebelum ada promo-promo yang sedang berjalan oke jadi sekali lagi buat promo yang berjalan langsung aja head over to our website yaitu www.samsung.com dan selain daripada si giveaway kita hari ini yang bakal kita umumin sebentar lagi teman-teman juga bisa ikutan giveaway di twitter jadi nanti bisa dicek juga di add Samsung ID pastinya disitu ada hadiah yang gak kalah menarik nah pastinya buat teman-teman semuanya sambil kita akan membacakan pemenang dari giveaway nya jangan lupa ya bahwa si Samsung Galaxy Z Flip ini saking fashionable dan stylishnya juga salah satu designer lokal muda yaitu Rama Dohan pasti ya tau dong Rama Dohan yang keren banget dia ternyata menciptakan koleksi yang inspired by si Samsung Galaxy Z Flip ini silahkan teman-teman langsung aja meluncur ke twitter kita di Samsung ID dan lihat dari si 2 look itu kira-kira yang mana sih yang favorit kalian jangan lupa kita di mention look favorit kalian dan beserta juga dengan alasan kenapa look itu kalian suka banget dan jangan lupa disertakan hashtag yaitu Galaxy Z Flip ini masih akan terus berjalan sampai dengan nanti tanggal 30 jadi masih ada waktu ya oke Mas Topik ini sambil kita juga akan mengumumkan sebentar lagi buat teman-teman yang ada di sini nah mungkin kemarin-kemarin yang udah aying banget sama si teknologi foldable phone gitu ya kemarin kan udah hits banget nih si Samsung Fold ini semua orang sampai harus banget punya gitu tapi mungkin yang kemarin masih mikir gimana dan sekarang ternyata kita tampilin juga salah satu varian lainnya yang gak kalah kece mungkin bisa di sharing dong sama para penonton juga di sini buat para followers Samsung Indonesia Brazil Indonesia kenapa handphone ini atau smartphone ini bisa jadi pilihan yang tepat banget kalau mau ganti handphone gantulah sama si Z Flip ini iya jadi yang pasti Z Flip ini sebagai foldable phone merupakan smartphone yang totally different dibandingkan dengan smartphone-smartphone lain jadi mungkin kalau teman-teman pakai Samsung Galaxy Z Flip udah pasti berbeda stand out of the crowd gitu kan jadi kayak kalau misalnya dilihatin sama temannya udah pasti beda lah ini smartphone-nya bisa dilipet bisa dibuka itu udah paling oke banget lah gitu secara desain style-style itu udah paling keren dan yang kedua tetep gak ketinggalan teknologinya tetep paling canggih gitu jadi maksudnya gak cuman mendapatkan fashion yang terbaik fashionnya jadi misalnya teman-teman sukanya pakai warna ini warna itu sukanya begitu itu bisa ngelengkapin Z Flipnya selain itu juga teknologinya tetep menjadi yang terbaik gitu jadi memang pas kita dibawa jadi gak cuman kayak looknya yang bagus jadi bisa langsung juga teknologinya juga paling canggih gitu karena mungkin teman-teman ini mungkin tau juga gitu ya Samsung Galaxy Z Flip itu selain bisa yang tadi disebutkan ini mungkin ada yang kadang-kadang ada fitur lain juga yang mungkin teman-teman juga perlu tau yaitu bisa reverse wireless charging gitu wah gimana sih reverse wireless charging gimana tuh nah jadi ini malah aku jadi penasaran nih belum tau gimana mas topik janya nah jadi kan gini smartphone ini sendiri itu bisa wireless charging jadi kalau misalnya kita tipe-tipe yang malas nyolok-nyolokin atau gak ketemu chargernya ada dimana itu gak perlu khawatir asap punya wireless charger dirumahnya itu tinggal taro aja terus tinggal malam tidur besok tinggal dipakai lagi jadi gak perlu nyari colok-colokan itu yang pertama wireless charging yang kedua dia bisa reverse wireless charging jadi kalau misalnya smartphone lain gitu atau smartphone temennya itu misalnya lagi lowbed yang punya wireless charger yang punya teknologi wireless charging juga itu dia bisa nge-charge itu yang pertama smartphone lain yang kedua kalau misalnya kita punya smartphone nya samsung kayak Galaxy Watch kayak Galaxy Buds atau wearable nya samsung itu bisa juga langsung di charge disini ah masa iya jadi makanya itu canggih banget jadi kalau misalnya kita jalan-jalan gitu ya misalnya kita lagi traveling nih terus kita punya juga Galaxy Watch kita punya Galaxy Buds aduh Galaxy Buds nya kebanyakan dipakai berdekerin musik nih terus ternyata lupa di charge semalam aduh gimana apa yang terjadi bisa langsung aja di charge di Galaxy Z Flip nya gitu kan jadi tinggal nah bagian charger nya itu wireless charging nya ada di bagian yang bawah handphone nya gitu ya jadi jangan kebalik nanti nyoba-nyoba di bagian depan kok gak ada sih wireless charger nya ternyata di bagian yang bawah telepon nya gitu jadi bisa langsung di charge taruh aja di atasnya aktifin dulu reverse wireless charging nya langsung taruh di atasnya nanti dia akan langsung nge-charge gitu aku suka sekali ya ini judulnya indah nya berbagi gitu ya bisa bahkan untuk nge-charge dan power nya pun juga bisa di-share dibagi mau ke wearable kita yang lain atau mungkin kadibay samsung kita yang lain atau mungkin teman kita juga pakai samsung juga iya kan ya bener dari tadi juga ada yang komen nih udah ikutan giveaway nya dapet gak dapet giveaway nya gak apa-apa yang penting aku udah pakai samsung mantap gitu dong makanya emang teman teman semua disini para pecinta samsung there is a really good reason pastinya kenapa samsung ini oke banget nah mas topik karena dari tadi udah banyak banget yang ikutan giveaway kita gimana kalau kita langsung aja umumin pemenangnya nah deg-degan gak yang dari tadi udah nungguin ya kan langsung aja ya tadi sebelum sesi bersama dengan mas topik ini kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Anggi Rasli dan Mbak Anggi tadi udah ngasih 2 pertanyaan juga dan pemenangnya di segmen bersama dengan Mbak Anggi tadi udah ada yang pertama adalah at ranger punch wik ranger punch nah selamat ya mana nih ranger punch masih nonton gak sekarang di cek dulu dong komen dong ranger punch dapat hadiah dari kita ya kan lanjut dan pemenang keduanya pemenangnya adalah at rindiwa r-i-n-d-y-w-a rindiwa r-i-n-d-y-w-a rindiwa rindiwa itu dia pemenang yang kedua selamat artinya kamu memenangkan hadiah dari samsung kita lanjutkan ya nah ini kalau misalnya sesi yang baru sama mas topik tadi kita kasih berapa tadi udah tiga ya udah tiga pertanyaan ya udah dapat juga kayaknya nih ya pemenangnya ya udah dapat pemenang yang berhasil menjawab paling tepat dan paling cepat nah ini dia pemenang kita yang ketiga gimana mas topik mau kita umumin? ya langsung aja diumumin namanya oke yang ketiga pemenangnya adalah at keyo w-nya dua ya k-e-y-o double w ya keyo selamat untuk keyo kamu baru aja memenang hadiah dari kita dan pemenang keempat adalah at galang underscore gun sekali lagi at galang underscore gun dan pemenang yang terakhir nah tapi walaupun kita bacakan nih pemenang yang terakhir buat teman-teman yang belum menang jangan kemana-mana dulu karena kita masih punya bocoran tentang giveaway berikutnya yang masih bisa diikutin nah oke pemenang berikutnya pemenang kelima adalah atas nama akun at ini sebenernya adalah hobiku mas topik at makan.jalan.tidur aduh sama aja makan.jalan.tidur itu hanya hobi kita bersama ya hobi kita bersama at makan.jalan.tidur terima kasih telah menyuarakan hati kita semua ya kan selamat kamu memenangkan hadiah dari kita nah tapi buat teman-teman yang belum menang jangan sedih karena kalian juga masih bisa ikutin giveaway kita yang masih berlangsung di akun twitter langsung aja head to your twitter account dan buka at samsung id karena kemarin kita baru ngumumin salah satu designer lokal ramadauhan ada look yang dia bikin inspired by samsung galaxy z flip langsung aja pilih antara dua looknya si ramadauhan itu mana favoritamu serta alasannya jangan lupa kita di mention di ad samsung id dan jangan lupa juga pakai hashtag galaxy z flip once again hashtagnya jangan kelupaan ya karena kalau misalnya gak pakai hashtagnya nanti takutnya jadikan bisa menang ya kan jadi harus dipakai hashtag galaxy z flip langsung mention sebanyak-banyaknya untuk menambah kesempatan menang kamu dan untuk itu next topic terimakasih banyak ya udah sharing sama kita hari ini mungkin pengen say bye-bye dulu thank you buat viewer kita yang udah nontonin live kita dari tadi ya sama-sama thank you juga sasa thank you juga buat nonton semuanya nah dan pastinya buat seluruh viewer dari samsung indonesia dan juga prestij indonesia thank you so much for following our live dan mudah-mudahan semua tips yang telah kita bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan pastinya ikuti terus yang belum follow akun kita di samsung indonesia dan juga prestij indonesia follow dong ya supaya kalian juga bisa dapetin update-update terbaru seputar produk terkerennya dari samsung untuk itu saya sasa leder mengucapkan good night terimakasih buat yang di rumah harus tetap semangat tetap sehat and stay safe and we'll see you on our next event bersama dengan samsung so thank you and goodbye hey yeah i'm just out and about doing my thing